KPU Kabupaten Pandeglang telah menetapkan sebanyak 50 orang calon legislatif atau anggota DPR di Kabupaten Pandeglang terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Pempenetapan caleg terpilih berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang nomor 1473 tahun 2024 tentang penerapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang dalam pemilihan umum tahun 2024. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa sebanyak 50 caleg terpilih berasal dari 8 partai politik beserta pemilu tahun 2024. Menurut Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pandeglang Rastu Sugrining Umam, kemarin malam KPU Kabupaten Pandeglang sudah menggelar rapat pleno secara terbuka terkait penetapan hasil perolehan kursi dan calon legislatif terpilih DPR di Kabupaten Pandeglang. Partai politik yang memperoleh 7 kursi yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Garindra. Selebihnya ada 6 kursi dan 5 kursi. Rapat pleno secara terbuka terkait penetapan hasil perolehan kursi dan penetapan calon terpilih DPR di Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah ada 50 kursi yang sudah terpenuhi dan ada beberapa juga partai politik beserta pemilu tahun 2024 mengisi lebih dari 1 kursi. Yang lebih dari, yang untuk tahun 2024 ini. Ada partai golongan karya, terus kemudian ada nasib. Ketika ditanya, pada pemilu kemarin suara terbanyak diperoleh partai apa, Rastu mengungkapkan suara terbanyak diperoleh oleh Partai Demokrat urutan pertama dan urutan kedua PKB. Kemudian, ditegaskan Rastu, para caleg terpilih juga harus menyiapkan laporan harta kekayaannya. Kedelapan parpol tersebut, yaitu Partai Demokrat 6 kursi, PKB 6 kursi, Partai Golkar 7 kursi, Partai Gerindra 7 kursi, PDI Perjuangan 6 kursi, Partai Nasdem 7 kursi, PKS 6 kursi, dan PP P5 kursi.